Kopka Asmiadi rela menggadaikan sepeda motornya untuk mengurai kemacetan yang telah berlangsung selama 16 jam di jalan Oto Iskandar di Nata, Samarinda, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Dia menggadaikan sepeda motornya untuk menyewa ekskavator agar bisa mengevakuasi truk yang membuat kemacetan di jalan. Total 22 juta, saya gadaikan motor untuk kepentingan rakyat agar arus lancar. Kasihan yang mau berangkat tidak ada hambatan. Mohon maaf jika saya salah, saya inisiatif demi kepentingan masyarakat, kata Asmiadi. Aksi spontan anggota Babin Sakoramil Sungai Pinangkodim Samarinda diapresiasi Kepala Staff Angkatan Darat, KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Asmiadi diberi kenaikan pangkat dari Kopka menjadi Sersandua atau Serda. Kejadian kemarin, saya dapat informasi dari warga, sekitar jam setengah empat pagi. Kemudian saya ke TKP melihat bahwa ada sebuah truk kontainer, ternyata bukan kontainer, membawa pompa, pompa besar melintang di jalan di Gunung Mangga. Kemudian sekitar subuh, saya pulang, karena tengah tangan itu saya pulang istirahat dulu. Sebentar, pagi sekitar jam 7, setengah 8 saya kembali lagi ke TKP, melihat kondisi truk masih tidak ada berubah. Kemudian sampai jam 12 siang, kami coba-coba menghubungi pihak perusahaan, baik pengguna jasa maupun pemakai jasa, tidak ada yang bertanggung jawab. Akhirnya, secara inisiatif, saya berjuang sendiri mencari dan menggadaikan sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang untuk bisa menjelaskan sebuah eksapator. Itu semata-mata selalu saya mengingat pesan komandan berbuatlah yang terbaik kepada masyarakat. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Komandan Kodim, Kolonel Ahmed, Novi Herdian, dan Selp. Tidak menyangka, tidak pernah terbayangkan akan berdapat seperti ini. Terima kasih Pak Komandan. Terima kasih Pak Komandan. Cerita Asmiyadi yang menggadaikan motor itu viral hingga mendapat apresiasi dari Komandan Kodim 0901 sama Rinda Kolonel Aram Novi Herdian. Asmiyadi menerima penghargaan berupa medali, uang pembinaan, termasuk piagam dari Novi lantaran tindakannya yang mencerminkan pengabdian TNI kepada masyarakat pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Reward yang saya berikan ini jangan dilihat nilainya, tapi jadikanlah penghargaan ini sebagai motivasi untuk kita dapat bekerja lebih baik lagi. Ujar Novi, dikutip dari laman TNI AD. Asmiyadi dinilai melakukan pengabdian melebihi panggilan tugasnya serta layak dijadikan contoh teladan bagi prajurit TNI lainnya. Tak hanya itu, KSAD Jenderal Dudung juga memanggil Babin Sakoramil 02, Sungai Pinang tersebut ke Jakarta. Dudung menyebutkan, Selamat siang pada hari ini saya memanggil Kopral Kepala Asmiyadi yang beberapa hari yang lalu cukup viral yang bersangkutan menolong rakyat. Siap! Ya, ada mobil yang macet kemudian kurang lebih sekitar 16 jam. Siap beberapa langkah yang dia lakukan, tidak ada, jadi ditemu koordinasi kemanapun. Akhirnya dia dengan trailer menggantikan motornya sebesar 10 juta untuk menyewa alat berat. Karena satu-satunya yang bisa mendorong truk trailer itu adalah menggunakan alat berat. Pengorbanan ini tentunya, dia sudah mengimplementasikan tujuh perintah harian kaset. Yang kelima dan keenam. Yang kelima, TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas dan berada, dia harus mengerti dan mengatasi kesulitan rakyat, apapun kesulitannya, dan harus menjadi solusi. Dan yang keenam, TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun dia bertugas. Dia sudah mengimplementasikan. Siap! Dan saya memberikan penghargaan yang setiap tingginya bagi koopral Hazmiyadi. Siap! Bahkan pangkat koopral ini saya langsung naikkan pangkat sersambung. Siap! Terima kasih. Tampak untuk di pendidikan. Siap! Dan saya yakin di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, semua para babi ini saya melakukan yang sama. Dan kebetulan ini diviralkan saya lihat sehingga yang lain saya yakin semuanya melakukan dengan jenis yang berbeda. Dan saya harapkan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, moto kita TNI Angkatan Darat di hati rakyat betul-betul harus diimplementasikan. Sering saya katakan bahwa TNI Angkatan Darat harus dicintai oleh rakyatnya tetapi lebih hebat lagi dia harus mencintai. Inilah yang saya berpesan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Kalau untuk bangsa dan negara jangan pernah ragu-ragu, jangan terlalu banyak berpikir, tapi melakukan. Karena itu yang paling penting. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih kita. Siap. Terima kasih.